Terjebak di kandang, keluar dari sini nggak boleh, pengen lihat pemandangan, kasihan de gue. Kepasa teman-teman, ini udah, ya aku nggak punya jam tangan, tapi kalau misalnya aku ada jam tangan, pasti udah bisa lihat kalau aku udah tujuh minggu, nggak pernah keluar dari rumah sama sekali. Udah mau gila aku. Kalau dua bulan yang lalu, ada yang bilang kalau aku harus lama banget seperti ini dalam rumah, pasti aku bilang sama dia kalau dia yang udah jadi gila dong. Kalau nggak usah untuk jadi sibuk, ini terasa kayak di penjara atau di kandang. Di rumah orang yang suka brisik-brisik, pasti udah terasa kayak di kandang ayam. Terus aku di dalam rumah ini, kerjaku cuma makan dan tidur aja. Hmm, oke lebih banyak makan daripada tidur sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Dan rasanya kayak yang gak semangat banget benar-benar perlu refresi. Jadi jenu dan bete, mungkin karena dalam waktu yang lama banget, nggak pernah kena sinar matahari sama sekali. Pasti cewek-cewek yang mau kulitnya jadi putih, senang banget di situasi kayak begini ya. Tapi kalau aku nggak sih, aku udah pengen kulitku jadi coklat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 dari rumah dan cuma selama satu jam dan jadwalnya dari jam 6 pagi sampai jam 10 dan dari jam delapan sore sampai jam 11 malam ya kalian dengar baik ini dah jam 9 tapi masih terangkan di sini kalau musim dingin jam setengah tuju udah malam tapi kalau musim panas sampai jam setengah sebelas masih terang ini rasa di gitanesi kayak baru keluar dari penjara kayak udah bisa bebas lagi tapizumontuk cementara karena aku sudah di luar setengah jam lebih rekam dan jalan dan sebentar lagi sudah harus pulang begitu peraturannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati